Pada Kamis 9 November 2023, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan negaranya tidak memiliki rencana untuk menduduki kembali Gaza setelah pertempuran dengan Hamas selesai. Meski begitu, Netanyahu menegaskan bahwa pihaknya tidak siap untuk menyetujui genjatan senjata karena jumlah korban jiwa warga Palestina terus meningkat. Dilansir dari hotpost.com pada Jumat 10 November, dalam wawancara dengan Fox News, Netanyahu mengatakan Israel di masa depan ingin melihat Gaza dengan demilitarisasi, deradikalisasi, dan pembangunan kembali. Israel juga dengan tegas ingin agar kelompok militan Hamas lenyap selamanya. Adapun terkait hal itu, Presiden Amerika Serikat yakni Joe Biden sebelumnya telah memperingatkan bahwa pendudukan kembali wilayah tersebut akan menjadi kesalahan yang besar. Namun, Netanyahu mengatakan bahwa Israel harus mempertahankan kekuatan dengan melenyapkan militan Hamas. Pasalnya, menurut Israel, serangan brutal Hamas pada 7 Oktober lalu itu telah menewaskan lebih dari 1.400 orang. Sementara itu, Netanyahu mengesampingkan genjatan senjata secara umum dan mengulangi komentar Presiden Joe Biden bahwa tidak ada kemungkinan untuk menghentikan kekerasan. Sebagai informasi, sebelumnya pada hari Kamis, Gedung Putih telah mengatakan bahwa Israel menyetujui jeda kemanusiaan selama 4 jam setiap hari. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk memungkinkan bantuan menjangkau warga sipil yang membutuhkan. Ada pun, jurubicara keamanan nasional Gedung Putih, yakni John Kirby, mengatakan bahwa jeda kemanusiaan tersebut dimulai pada Kamis 9 November. Sehingga, hal itu memungkinkan orang-orang melarikan diri dan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan. Dikabarkan, jeda tersebut terjadi setelah diskusi antara pejabat Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa hari terakhir, termasuk antara Joe Biden dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. John Kirby mengatakan Israel akan memulai jeda selama 4 jam di jalur Gaza Utara. Ia menggambarkan berita tersebut sebagai langkah pertama yang signifikan, dan Amerika Serikat ingin melihatnya berlanjut selama diperlukan. John Kirby mengatakan tidak ada gencatan senjata, dan hanya jeda sementara. Menurutnya, gencatan senjata antara Israel dan Hamas adalah keputusan yang tidak tepat, karena akan membantu Hamas dan melegitimasi apa yang mereka lakukan pada Sabtu 7 Oktober. John Kirby pun memastikan Amerika Serikat tidak akan mendukung hal itu untuk saat ini. Sebagai informasi dalam konflik Israel dan Hamas ini, menurut pernyataan terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina, jumlah korban jiwa akibat agresi Israel hingga hari ke-35 telah mencapai 11.078 orang. Dari jumlah tersebut, 4.500 adalah anak-anak, 3.000 perempuan, dan sisanya 678 korban dari Lansia. Timun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.